Sekarang, teman-teman, pilih R Toolbox, pilih R Toolbox Conversion Tools, pilih From KML, karena dari KML to Layer, kita masukkan di Layer dulu KML-nya, klik, cari input KML file, di mana file yang mau teman-teman konversi itu letaknya di mana, ini saya ambil data dari Agung, saya ambil data KMZ-nya, tuah negeri tenayan, oke, saya masukkan open, ini karena ada tanda seru, karena ini sudah pernah berarti tandanya di konversi, teman-teman tinggal tambah sembarang huruf, 2 atau 3 huruf, di belakangnya ini, biar di sistem RGIS-nya tidak terbaca data yang sama di konversi, oke, kemudian di oke kan, tunggu, nah ini Layer 2 KML lagi proses, oke, ini sudah siap, nah ini sudah muncul ya, ini datanya sudah muncul, KML ter-checklist, tanda hijau itu artinya sudah berhasil, nah ini data S, data kayak KML dari Agung tadi, yang sudah kita komversi ke Layer, nah ini, kita sebenarnya butuh data titik ini, nah ini TNRW ini, klik di point, klik kanan, open attribute table, nah ini dia, kita sebenarnya butuh data ini, nah data ini sebenarnya data kode dari Avenza, yang nanti teman-teman tinggal mencocokkan datanya dengan data lokasi, poster fotonya, nah sekarang kita, sekarang kita konversi data ini menjadi SHP terlebih dahulu, klik di switch selection, biar kita seleksi semua datanya, sampai biru semua ini ya, baru klik kanan di point, kita export dia dulu jadi data SHP, nah kita letak dia di data Agung tadi, ini, ini kasih nama Avenza Agung, tapi sudah format SHP belakang ini kan, save, baru oke, apakah kamu ingin menambahkan export data tersebut ke layer beta, ya, nah ini akan muncul dah, ini, ini kita close, nah ini kita lihat datanya, ini ada 4 datanya, kita buka di Avenza Agung tadi, ada 4 juga, 1, 2, 3, 4, oke, sudah sama ya, ini kita klik di sini, di layer tadi, kita delete aja, remove, sudah, kemudian kita buka di Avenza ini, attribute table, nah sekarang itu, kita itu butuh cuma data kode ini, data kode ini sebenarnya menunjukkan kode dari masing-masing titik SHP ini, nah berbasis koordinat, nah sekarang kita tidak butuh data folder pad, sampai label ID, jadi kita akan hapus, kita cuma butuh data, ini, 1, 2, 3, ini kita cuma butuh 3, ini kita hapus, ini, OID ini kita hapus, ini folder pad, kita hapus, simbol ID kita hapus, simbol ID kita hapus, itu mode ini kita hapus, nah ini, hapus, klik kanan, delete field, delete field semua ini, ha, ini, delete field ini, sudah, delete field semua ini, oke, nah, setelah itu, nah ini sudah kandu bersih nih, tinggal 3, oke, sekarang, kita close, kita ambil data SHP yang sudah saya kirim kemarin, data attribute SHP yang sudah saya kirim kemarin, dalam format SHP, oke, namanya kemarin kalau tidak salah, tunggu, rawa mencana, nah, namanya data survey, ambil datanya yang format SHP, kalian tarik ke sini, nah, kita lihat datanya, ini, ini karena datanya sudah saya hapus, kalau datanya ada yang saya buat kemarin itu, contohnya di itu, di start editing, hapus saja itu, di data survey, saya lihat kan, nah, datanya hapus saja itu, yang di situ hapus, kita itu, nanti akan menggabungkan, data ini, data dari, yang saya kirim kemarin, dengan data dari Agung ini, dengan data ini, nah, 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 nih, jadi, kemudian, kita sekarang tinggal, nah, ini, ini data survey Agung ini, yang warna merah, nih, nah, nih, nah, sekarang kita akan menggabungkan, pilih di art toolbox tadi, analysis tools, nih, pilih identity, kemudian, masukkan data survey, ke dalam data SHP yang survey tadi, ke input sini, dah, masuk, baru yang kedua, data FENZA Agung tadi, masukkan ke identity sini, dah, nah, kemudian, kita oke kan, nah, identity, nah, nah, ini sudah berhasil, nih, nah, oke, ini sudah berhasil, oh, ini karena datanya sama tadi, sudah, saya coba berkali-kali, nah, sekarang kita identity lagi, masukkan data FENZA Agung, masukkan data ini, oke, baru ulang lagi, nah, ini sudah berhasil, nih, ini, ini kita uncheck list saja, nih, kita terlihat datanya, data FENZA Agung, nih, sudah masuk datanya tadi, kan, di sini, nama, name, name dari kode data, name, judulnya name, nih, dengan TN ini, kode dari FENZA Agung ini, nah, ini, ini sudah masuk ke dalam sini, ke dalam ini, nah, sekarang kita, kita rapikan dulu data dari FENZA Identity Agung ini, jadi, proses analisisnya ada identiti tadi, menggabungkan data, dua data tadi, sekarang, feed FENZA Agung ini kita hapus, karena tidak perlu, nih, nah, ini feed data survey juga kita hapus, nah, ID juga kita hapus, nah, sekarang, data ini sudah clear, sudah tinggal diisi, jadi, data ini, kalau teman-teman lihat, nah, ini, point ZM1 TN RW ini dia titik lumahnya, point ZM RW01 BR ini dia, jadi, ini, semua ini sudah berbasis koordinat, nah, sekarang, teman-teman, tinggal, save dulu, menjadi data SHP, nah, save dulu, jadi, di save dulu, jangan, jangan biarkan dia bacaan identiti, karena dia masih tersimpan di drive C, nah, ini, ganti namanya, hasil survey agung, save, oke, ya, kamu akan menambahkan di layer, ya, ya, sekarang ini, datanya kan sama, nih, sudah 4, ini kita hapus saja, nih, ini sekarang yang sudah tersimpan di drive D, tadi, nah, ini buka datanya, teman-teman, tinggal klik editor, start editing, dah, mana datanya, hasil survey, hasil survey agung, klik, nah, nah, ini tinggal kita masukkan saja data-data, quiz sonda teman-teman, ke sini, mana dia, nah, ini, titik rumah dengan kode ini, isi namanya di quiz sonda tadi, sampai dengan selesai, mungkin gitu aja ya, teman-teman tinggal lanjutkan, dah, saya save, ya, gitu aja, prosesnya gampang, silahkan di coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naih, sesami, naih, naih, ya, beri gampang,